Indonesia Exim Banks menjadi tuan rumah Rapat Tahunan Asian Exim Banks Forum atau AEBF ke-22. Seminar internasional yang membahas permasalahan ekonomi dunia dan peran bank-bank di kawasan Asia Tenggara membuka forum ini. Bertempat di Nusa Dua, Bali, seminar internasional AEBF dihadiri oleh 11 negara anggota ASEAN. Lebih dari 200 stakeholder Bank Exim Indonesia, antara lain kementerian, Bank Indonesia, OJK, dan perwakilan lembaga multilateral di Indonesia, berpartisipasi pada seminar yang diadakan satu tahun sekali tersebut. Seminar dibuka oleh Ketua Dewan Direktur Eksekutif Bank Exim Indonesia, Ngalim Sawega. Dalam sambutannya, Ngalim mengatakan saat ini ekonomi global tengah menghadapi ketidakpastian. Misalnya ya Indonesia dengan Tiongkok, sekarang kan lebih dekat. Apalagi kalau kita melihat bisnis kita, industri kita, itu kan banyak mesin-mesin yang didatangkan dari China. Nah, bagaimana kemudian, instead of perusahaan itu langsung membeli mesin-mesin ke Cina, itu bisa melalui kita Indonesia Exim Bank, dan Indonesia Exim Bank bisa menghubungi China Exim Bank. Bagaimana kita membuat struktur pembiayaan itu, supaya nanti benefit. Wakil Menteri Keuangan RI, Mar Diasmo, dalam keynote speech-nya menyampaikan, meski terjadi kompetisi antar negara, namun hal tersebut dapat menjadi peluang untuk bekerjasama dalam bidang ekonomi terpadu. Melalui upaya multilateral dalam supply dan demand matching antar negara, perdagangan intra AEBF memiliki potensi besar untuk ditingkatkan. Sejumlah pembicara dari perwakilan negara anggota AEBF pun turut mengisi seminar, seperti perwakilan dari Indonesia Mahendra Siregar yang sekaligus menjadi pembicara kunci dalam seminar tersebut. Ia mengupas tantangan dan peluang atas perdagangan antar negara anggota di kawasan Asia dan Australia. Sim banks di kawasan Asia ini, yang sebenarnya merupakan kawasan yang menyumbangkan hampir 70 persen dari pertumbuhan dunia, mesti melihat trade financing ataupun kredit yang lain dalam bentuk yang lebih utuh, yaitu melihatnya sebagai kemungkinan membangun apa yang saya sebut joint competitiveness antar negara. AEBF dibentuk pada tahun 1996 dengan tujuan menjalin kerjasama pembiayaan perdagangan dan investasi antar negara-negara anggota AEBF sesuai dengan mandat masing-masing bank eksim. Relasi kerjasama yang konkret antar anggota AEBF tidak hanya akan memberi nilai tambah kepada masing-masing negara anggota, tetapi juga dapat meningkatkan peran aktif dalam kerjasama pembiayaan dan peminjaman di kawasan maupun emerging market lainnya.